Ini ada namanya Profesor Dr. Asmanto SMM, NSDFM, panjang gelarnya dan Alhamdulillah dia berahlak mulia karena tidak mau disetir. Bahkan dia akhirnya dipecat walaupun masa jabatannya sampai 2029. Mbak Perluan,lawan,lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama, saya harus dijelaskan dulu ya. Tadi sudah menjelaskan dari awal Kenapa hanya lima yang dipampang Ini hakim-hakim yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja Komplikus Law Itu dianggap inkonstitusional Oleh lima hakim ini Dari sembilan, limalah yang menyatakan Inkonstitusional bersalah Jadi ini yang masih konsisten Jadi sekali lagi, jangan salah paham Kita menghormati hakim-hakim ini Kita menghormati para hakim lima yang menyatakan inkonstitusional Yang empat, sending opinion Ya makanya kita berharap Tanggal 2 Oktober nanti MK memutuskan inkonstitusional permanen Ya Perlu saya ingatkan kawan-kawan Dari lima hakim ini Itu yang menurut Anggota DPR Tidak menurut DPR Ada satu orang Kemudian Dipecat oleh DPR Karena tidak Apa namanya Tidak mendukung Tidak mengikuti maunya Penguasa Ya Namanya Profesor, dokter Coba bendera yang daerah sini Agak diturunin dulu Jangan di Apa namanya Benderanya agak diturunin dulu Biar tahu Ya Mohon Teman-teman SPN Benderanya diturunin dulu Diturunin Ya Jadi Bapak Ini ada namanya Profesor, dokter Aspanto SMM MSG, DFM Panjang gelarnya Dan Alhamdulillah Dia berahlak mulia Ya Karena tidak mau disetir Bahkan dia Akhirnya dipecat Walaupun Masa jabatannya Sampai 2029 Ya Ini Yang Profesor, dokter Aspanto ini Diberhentikan Oleh DPR Jelas alasannya Karena sering Tidak Membela Pemerintah Tidak membela DPR Kira-kira begitu Ya Ini Makanya Kita khawatir Nanti yang tadinya 5 lawan 4 Jadi keputusan kemarin Teman-teman Keputusan kemarin itu MK ada 9 Ada 9 Hakim Konstitusi Dari 9 Dari 9 ini 5 Menyatakan Inkonstitusional 4 Menyatakan Konstitusional Kira-kira begitu Karena 5 lawan 4 Maka kalah Maka Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Dinyatakan Inkonstitusional Gitu ya Nah kami khawatir Memang Terus terang Bahwa Karena yang satu Diganti Diganti oleh Namanya Dokter Guntur Hamzah Ya Nah dia Nggak tahu kemana Nanti Tanggal 2 ini Tapi kami Berharap Dari 4 Yang disetting Opinion Harusnya Hari Senen Mestinya akan Bergabung Dengan yang 5 Orang ini Menyatakan Koinkonstitusional Permanen Begitu Kenapa Pertama Pemerintah Dikasih waktu 2 tahun Untuk Memperbaiki Tapi ternyata Pemerintah dalam 2 tahun Tidak membuat Apa-apa Serikat tidak Dilibatkan Semua Tidak dilibatkan Ya Dia Justru Mengurang Perpu Makanya Itu adalah Penghidaan Content of court Kepada MK Kalau MK Punya marwah Harusnya yang 4 Akan Bergabung Dengan yang 5 Ya Itu Kemudian Setelah diputuskan Inkonstitusional Ya Itu masih Pemerintah Masih melanggar Bukan hanya Membanggang Tadi Pak Jokowiak Bukan Bukan hanya Membanggang Sebetulnya sudah Harusnya sudah Ditangkap itu Dia Harusnya Menangguhkan Menunda Kebijakan Yang strategis Tapi ternyata Dia tidak Menggubris Pujuan hakim Pujuan MK Dan maka Secara Teori Logikanya Harusnya Tanggal 2 Kita akan menang Mudah-mudahan Allah Mengaminkan kita Mengaminkan doa kita Ya Itu Itu kurang lebih Tentang Posisi di MK Ya Dari 9 Mudah-mudahan Yang 5 Yang 5 ini Di bulan November Meminta Meminta Memutuskan dengan Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Logikanya menang lah Kami Kami tidak minta menang Tapi Lakukan Sejujurnya Seadil-adil Ya Karena jelas Perpu juga Yang Kondisi darurat Itu tidak terpenuhi Karena sidangnya Tidak langsung Itu Itu menjelaskan bahwa Itu tidak ada darurat Orang aman-aman saja Darurat Ya Yang darurat itu Mereka harus berhenti Jadi presiden Begitu Oke Begitu Kawan-kawan Nah Apabila Hari Senin Tanggal 2 Oktober MK Menyatakan Bahwa Undang-undang itu Konstitusional Maka Kami ASB Akan meneruskan Perjuangan kita Setuju Kawan-kawan Sampai Undang-undang tersebut Dikabut Dikabut Tidak akan pernah berhenti Berjuang Ya Semua Bahkan Kalau Apabila Mereka Menyatakan Undang-undang nomor 6 Konstitusional Maka Maka Kawan-kawan Kita akan demo Besar-besaran Pada tanggal Berapa kemarin itu 10 Desember Ya 10 Desember Kita akan Lakukan Unjung rasa Besar-besaran Kalau Kalau Perlu Kita Meminta Presiden Untuk Meletakkan Jabatannya Sudah Jelas-jelas Ada pelanggaran Semua Di situ Ya Sudah Banyak Kasusnya Yang Paling Telah Di Amerika Ketika Presiden Ikut Menyadap Mengintelin Partai-partai Yang lain Partai Depokat Kalau Misalnya Di sana Itu Ya Dan Nixon Itu Diberhentikan Dia Mundur Eh Ini Mengaku Malah Mengaku Bahwa Dia Tahu Isinya Partai-partai Itu Melalui Intelijen Itu Pelanggaran Berat Harusnya Dia Mundur Gak Tau Indonesia Hukumnya Gak Jelas Makanya Kita ASP Harus Ikut Menegakkan Konstitusi Siap Semua Ya Jadi Sekali Lagi Kepada Kawan-kawan Persiapkan Apabila Senang MPL Tidak Bisa Membuat Keputusan Yang Adil Ya Yang Jelas Itu Tidak Perlu Bersidang Kawan-kawan Sudah Kelihatan Sudah Jelas Salahnya Ya Sudah Tertanggap Tangan Kalau Bahasanya Maka Tanggal 10 Desember Kita Akan Demo Besar-besaran Kita Kan Ajak Seluruh Elemen Bangsa Ini Termasuk Orang Rentang Orang Melayu Orang Jawa Orang Sunda Semuanya Harus Menuntut Agar Konstitusi Dihormati Oleh Penguasa Republik Ini Kalau Tidak Terpaksa Kami Minta Pak Presiden Atau Pak Lurah Pak Lurah Untuk Melatakan Japatannya Kita Kasih Jadi RT Sajalah Cukup Oke Oke Saya pikir Begitu Kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih